Seputar ibadah haji, suhu panas yang melanda kota Madinah tidak melunturkan niat jemaah calon haji asal Indonesia untuk beribadah. Walau demikian, jemaah diharap selalu waspada terhadap suhu ekstrim tersebut. Minggu siang, suhu udara di kota Madinah mencapai 44 derajat hingga 45 derajat Celcius. Paparan sinar matahari yang terik tidak menurutkan semangat jemaah haji Indonesia yang tiba di kota wafatnya Nabi Muhammad SAW. Suherman, seorang pensiunan guru asal Cilacap, Jawa Tengah ini mengaku tidak khawatir dengan cuaca panas di Madinah. Segini kan 46, memang kalau kita rasakan ya sangat panas tapi kita anggap saja tidak panas. Suhunya anggap saja seperti daerah pegunungan yang menjadi suhu seperti di Indonesia. Jadi kita tidak kaget. Tapi terpaksa untuk mengobati rasa itu kita pakai yang alat bantu pakai air. Air jemaah untuk nyemprot muka kita. Tak hanya Suherman, rombongan jemaah asal Makassar pun mengaku tak terkendala dengan suhu yang cukup panas. Ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kami semua menganggap bahwa cuaca panas yang ada itu tidak menghalangi niat kami untuk beribadah. Insya Allah kami dari tanah air sudah berdoa bahwa mudah-mudahan dimudahkan. Ya dimudahkan dalam menjalankan ibadah. Walau belum banyak jemaah yang terkena dampak suhu ekstrim, tim dokter Indonesia mengingatkan agar jemaah tetap minum air dalam jumlah yang cukup. Tak hanya itu, jemaah juga disarankan untuk menghindari aktivitas yang tidak perlu di luar ruangan. Hingga Sabtu malam terdapat dua kasus dehidrasi yang disebabkan oleh suhu panas. Iya sudah ada, tapi ada beberapa orang yang sudah berdampak, tapi mungkin yang sampai dehidrasi sedang, sampai berat, mungkin ini sudah ada disorientasi. Hingga kemarin jumlah jemaah calon haji Indonesia yang telah mendarat di Madinah mencapai 8.395 dari 23 kloter. Bambang Rahmanto, Usana Bayu, melaporkan untuk NET.